ya KPK makin gila kerjanya setelah pemanggilan Hasto tidak berhasil dan perlu dipanggil ulang kini KPK memberikan kemajuan yang signifikan setidaknya ada lima orang saksi yang sekarang yang dicekal untuk bisa pergi ke luar negeri ya salah satunya ini sialkan ayo ayo siapa kakak Stamnya Hasto siapa kakak ya kos nadi ya betul kos nadi kos nadi mungkin dicekal ke luar negeri juga dia akan bilang gua mau keluar negeri kemana paling juga Portugal Porwokerto lewat Tegal biarin gua dicekal nggak ada ngaruh katanya ya paling kemana dia ya Portugal sih Porwokerto lewat Tegal setidaknya sudah ada lima saksi yang dicekal pepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan ya sambil terus menunggu pemeriksaan berikutnya Hasto 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 gimana Hasto kok Hasto nggak dicekal Hasto takutnya kalau Hasto dicekal nanti dia akan lapor ke Dewan Kehormatan Atau nanti kalau Hasto dicekal takutnya lapor ke Komnas HAM ya atau lapor ke Polder jangan-jangan itulah Hasto makanya ya Udah lah strateginya Hasto kita nggak usah cekal dulu yang penting lima orang kita cekal sambil kita lakukan pemeriksaan iya kayak gua kayak gua KPK aja Oke seperti apa keterangan resmi dari juru bicara KPK check it out Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati rekan-rekan jurnalis hari ini KPK akan menyampaikan dan rilis larangan bepergian ke luar negeri untuk perkara swap yang diduga dilakukan oleh tersangka HM bahwa terhitung sejak 22 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama lima orang yang pertama inisial K yang kedua inisial SP yang ketiga inisial YPW yang keempat inisial DTI dan yang terakhir berinisial DB tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan demikian rilis yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya silahkan bagi teman-teman jurnalis yang ingin bertanya kenapa di kasusnya HM HK tidak dicegah padahal dia pernah diperiksa oleh klasika terkait kasus ini ya untuk pencegahan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik siapa-siapa saja yang dianggap diperlukan keberadaannya untuk tidak keluar negeri dalam hal ini penyidik baru menentukan lima orang apakah nanti akan ada tambahan lagi itu kita serahkan sepenuhnya ke penyidikan mas pakaian yakin bahwa hak ini tidak akan keluar negeri seperti yang pernah dibilang oleh kak Alex beberapa waktu lalu Ya kembali bahwa penyidik memiliki cara, strategi dan taktik sendiri dalam proses penyidikan Sehingga siapa dan apa yang dilakukan termasuk salah satunya pencekalan Dibuat sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan penyidikan Jadi kita tunggu nanti ke depan prosesnya Mas, lima orang ini sebelumnya sudah diperiksa penyidik ya mas? Kayaknya misalnya tadi kayak ada DPDB itu Sebagian atau seluruhnya sudah diperiksa oleh penyidik Yang tiga diantaranya mahasiswa ya dari misalnya Saya belum bisa menyampaikan itu karena belum ada informasi dari penyidik Mas, apa pencegahan ini berkaitan dengan obstruction of justice yang mau dibuka KPK Atau lagi dipertimbangkan oleh paketnya? Ya, pencekalan ini tentunya menggunakan dasar seperindik suap untuk tersangka HM Apakah pencekalan ini dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani Maupun ada peluang untuk melihat upaya obstruction of justice Tentunya penyidik sendiri yang tahu karena tidak dibuka Mas, dari informasi dari surat yang dicerang Tapi kata-kata ada 5 orang Ada beberapa yang bersatu statusnya sebagai pesan Kumpul mas Saya belum bisa memberikan jawaban Status masing-masing orang yang dicekal ini Tentunya nanti ke depan pasti akan ada informasi tambahan dari penyidik Mas, terkait pemanggilan khas itu kira-kira kapan mas? Baik itu jadi saksi DJKA maupun HM Untuk pemanggilan ke saksi HK Bergantung kepada kesiapan penyidik ya Karena kembali lagi rencana penyidikan itu tentunya sudah dibuat Kita tidak bisa serta-merta langsung menerima saksi yang tiba-tiba ingin datang Karena setiap harinya tentunya penyidik ada jadwal pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain Jadi menunggu kesiapan penyidik nanti Kalau seandainya memang sudah ada panggilan kepada yang bersangkutan Tentunya teman-teman akan di-update nanti Mas, kalau boleh tahu ini 5 orang yang dicegah di kasus HM ini Ada kaitannya nggak atau pernah bertemu atau berkomunikasi dengan HM kalau boleh tahu? Saya belum dapat informasi tersedia Mas, dapat masalah Mas, mas Bukan informasi kepada rakan-rakan sekalian Bahwa hari ini ada kegiatan penyidikan Di Perkara Bansos Banpres Di Jabodetabek Untuk tempat-tempat titik pastinya kami belum bisa sampaikan Karena kegiatan masih berlangsung Tapi nanti kalau seandainya ada hasil dari penyidik Kita akan update lagi apa sih yang dilakukan Atau barang-barang apa yang dilakukan penyidikan Berarti bukan cuma satu titik ya Mas Ria? Ya Ada upaya untuk pemanggilan itu? Ya kalau seandainya memang ada yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan tentunya bisa dipanggil Mas, ini kan kasusnya udah lama ya dari 2021 Itu aja udah ada kritik dari NGO bahwa apakah akan ditemukan kegiatan penyidiknya penyidikan atau enggak Kalau penyidikannya terbundangnya sudah sejauh ini Kira-kira apa sih Mas? Ya KPK dalam hal ini penyidik tentunya kan sama seperti perkara tersangka HM Apabila kita menemukan alat bukti baru Ada penyidikan baru yang diperlukan untuk menerangkan perkara tersebut Tentunya kan akan kita tindak lanjuti Jadi tidak akan berhenti kalau tidak tuntas Jadi seoptimal mungkin penyidik akan menuntaskan perkara-perkara Selama apapun perkara tersebut Dalam jangka waktu kerangka hukum yang berlaku ya Kalau seandainya dibilang ini perkara sudah lama terus naik kembali Tapi saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan Jadi perkara ini tetap berjalan Cuma masalah waktu, kesiapan penyidik, alat buktinya, dan sebagainya Ya ternyata kebacara KPK Kenapa Hashtun nggak dicek kali? Ini kayaknya kata jurubicara KPK Itu bagian strategi dari penyidikan Kok kisih gebaca sih Hashtun nggak usah dicekal Yari nanti begitu nggak dicekal Dia melarikan diri ke luar negeri Nyusulin Harun Masiku Kita bisa kecik-cik itu Kayaknya sih kesana arahnya Kayaknya Dugaan saya Kan begitu Hashtun nggak dicekal Kemudian yang lima ini diperiksa secara intensif Kemudian ada korelasi dan tanda-tandanya Bisa dilanjutkan pengejarannya Mulai dekat, mulai dekat, mulai dekat Hashtun melarikan diri Begitu Langsung melarikan diri Udah langsung dikunti itu sama KPK Dia nyusul Harun Masiku Itu ilustrasi saya Itu dugaan saya Belum tentu benar seperti itu Tapi ya itu bagian dari strategi penyidikan Dan jurubicara KPK juga bilang bahwa Ya itu bagian dari strategi penyidikan Kenapa Hashtun kita nggak lakukan pencekalan Bayangin aja Yang lima orang dicekal Yang lebih dekat lagi dengan Harun Masiku Justru malah nggak dicekal Ini keren-keren Keren banget Mudah-mudahan dalam waktu dekat Minggu depan setidak-tidaknya Sudah ada pemeriksaan lanjutan dari kelima-limanya Atau setidaknya nanti Hasto Sudah dipanggil lagi Aduh, Hasto kalau dipanggil KPK ini ada dua kasus nih Satu 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 Kasus Harun Masiku Ya Yang kedua Kasus Korupsi DJKA Ya Kita rada Waduh Bikin kontennya gimana nih Hasto Sudah dipanggil lagi KPK Nah kita lagi kejar tuh Beritanya Wah ini kasus apa ini Harun Masiku Atau kasus di JKA ini Mudah-mudahan Nanti ada pemanggilan lagi Hasto Gak apa-apa sebagai saksi gak apa-apa Sebagai saksi lagi untuk kasus lain Bisa 3 Mudah-mudahan bisa 4 Mudah-mudahan bisa 5 Gak Gak mendoakan yang jelek Tapi yang paling pasti Ketika nanti minggu depan Hasto dipanggil Ke KPK itu setidaknya Darwa kasus Harun Masiku Atau korupsi DJKA ini yang lagi Sekarang dikejar nih korupsi berjamaah Ada 12 orang Karena berjamaah KPK sedang mengejar Siapa imamnya Indonesia itu lucu-lucu Ada korupsi berjamaah Imamnya siapa? Ini lagi dikejar Udah mulus lah Oke ya teman-teman Kita tunggu minggu depan Mudah-mudahan segera ada Progres dari Peristiwa ini Dan kita akan update Untuk video yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayow Pasang sugeri Atau korupsi berjamaah Terima kasih tetap Sampai'ar Terima kasih.